Karena dia menakutkan sesuatu yang dia juga gak tahu itu apa. Dia pasti gak ngerti. Sekarang saya buat mengerti dulu ya. Saya buat mengerti dulu. Kata identitas dipakai Pak Jokowi. Kita juga pakai kata itu. Apa sih itu identitas? Siapa di sini yang punya identitas? Identitas itu di dalam bahasa aslinya, bahasa Yunani. Artinya dia yang sudah mati. Karena cuma orang mati yang bisa diidentifikasi. Itu etimologinya begitu. Nyawur kuadrat. Pasti tadi salah makan salep. Identitas dari bahasa Latin. Asal kata idem, artinya sama. Maksudnya, ciri atau keadaan khusus seseorang. Yang sama pada kondisi apapun. Misal, tanggal lahir, bangsa, suku, agama, dan info lain yang jarang berubah. Di banyak negara, KTP disebut Identity Card atau ID singkatan dari Identification. ID berisi data diri, dan info biometrik, seperti sidik jari, pengenalan wajah, dan scan retina. Kalau ada yang berubah, seperti pindah alamat, kartu identitas biasanya juga diganti. Dan, kartu identitas ini hanya diberikan untuk orang yang masih hidup, bukan orang mati. Kita sering lihat berita, misalnya, polisi masih identifikasi pelaku kasus tertentu. Itu maksudnya, pelakunya, yang masih hidup, sedang dicari. Mohon info, apa nama koran Yunani yang om baca? Terima kasih telah menonton!